integral cos kuadrat setengah teta dikurang sin kuadrat setengah teta d teta adalah bagaimana ya nah kita ingat lagi bentuk dari cos 2x itu adalah rumusnya ada yang cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x nah bentuk ini bisa kita ubah-ubah kalau misalkan disininya cosnya cos kuadratnya setengah ininya misalnya sin kuadratnya setengah juga berarti disini menjadi cosnya cos x kenapa? kita lihat polanya ya ini adalah basicnya disini nah sekarang kalau kita perhatikan disini ininya 2 berarti dia penulisannya separohnya disini 1 disini juga sama ya 1 kalau disininya 1 berarti disini setengah karena selalu dibagi 2 sifat bentuknya seperti itu jadi cos kuadrat setengah x dikurang sin kuadrat setengah x itu kita bisa ganti menjadi cos x ya nah berarti integral yang ini kita langsung ganti cos teta karena bentuknya teta bukan x ya d nya d teta integral dari cos biasa yaitu sin jadi sin teta plus c ini adalah jawabannya selamat menikmati